Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family Alhamdulillah sore hari ini saya bisa Hadir kembali di kawasan Pulpis ALS Yogyakarta ya Sore tadi Atau siang tadi Saya Sudah pulang sebenarnya Tapi karena sore hari ini tadi Istri ngajak belanja untuk Kebutuhan warung soto Jadinya Ini balik lagi ke Giwangan ya Tepatnya di pasar Giwangan Yogyakarta Dan sore hari ini Di Pulpis ALS Yogyakarta Nampak bis ALS Nopin 227 dengan Jincubang Ilham Sedang servis roda depan Hanya cek laker dan Kampas rim ya teman-teman ya Dan sore hari ini Helper dari ALS 227 ya Sedang mengerjakan Servis roda depan Dan sedianya Bis ALS Nopin 227 Akan diberangkatkan besok siang Pukul 11 dari kota Yogyakarta berhati nyaman Menuju kota Medan Di bawah pohon ketapang yang rindang Nampak sepi ya teman-teman ya Ini hanya ada motor Pak Punidi ini Sebenarnya Laku Eh ada Pak Ketua atau ini Laku kemana Ketua Sama Pak Ijo sama abangnya Bang Ilham pun ingin tahu Parang Ketua Tadi pakai nongkrong saya Sampai sekarang Belum pulang Pak Ketua Nggak bisa Pergi kemana-mana Kakinya Nggak ada Oh begitu ya Karena kakinya Di bawah kepalang titis Mau pakai apa Iya kan Iya Iya ketua Pak Ketua Pak Ketua nongkrong Sama ayam Gini jadi ketua Tapi walaupun nongkrong Tetap dapat hepeng Apa Ini dari Titipan dari Bang Rizky Oh Parchingburu tadi Karena Iya Tadi ketua Waktu pemberangkatan Nggak ada Saya ketepat 27 membelajarkan Barang Tambah-barang Karena tadi hari minggu kan Dari barang pening Makasya pemberangkatan Nggak bisa ke kantor Memerukan yang ini Bulu kan ini Bersambung berangkat Oh begitu Tadi Bang Rizky Juga nyari Pak Ketua Dimana ini Mau Ngasih hepeng Nah kan gitu kan Ada telepon ya Teman-teman Tampang 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 Akhirnya kan Satu hari Pergi Ngurus Barang 22 Karena Ketua lepas Kan siap Berangkat Barangnya kan tadi Hari minggu Masa Pak Ketua Terikman Tapi Akhamdulillah dapat Dan tadi Tidak ada Kuwis Gara-gara Pak Ketua Pergi Habis gimana lagi Ini perlu Barang Pak Ketua Ada dua kan Yang satu Kuwis Yang satu Pak Ketua kan cuma satu Mau dipakai yang mana Ya kan Iya Dan tadi Yang lebih lucu lagi Pak Ketua Pak Julian Nelfon Pak Kopassus Pak Teng itu Iki Sopo Lengur Dan ini Seratus ribu lagi Pak Ketua Ini untuk Pak Ketua Ya Dari Bang Rizky Parcimburu Dan ini Ada lagi Ini dari Abang Yogi Ya Abang Yogi Yang berada di Kabupaten Batubara Sumatra Utara Beliau menitipkan Kepada saya Untuk Pak Ketua Terima kasih Bang Yogi Batubara Yang ada di Mana Sumatra Utara Betul Atas talikat Salikat Untuk Pak Ketua Udah seterima Semoga Bang Yogi Dimudahkan usahanya Dilantarkan Semua usahanya Dan dimudahkan Dan biarkan keluarganya Semua Amin Ini senyumnya Merekah ya Kalau dapat Hepeng Ya Karena langsung Sembil Kalau hepeng Lihat akan Masanya Lah untuk Bang Rizky Belum sampaikan ini Biar nanti Kalau nonton Sudah Sudah Terima kasih Bang Rizky Atas peripan tadi Udah saya terima Maaf tadi Saya gak bisa Ke kantor Karena saya Memerlukan 227 Tarif barang Karena tadi Hari Minggu Terpaksa Harinya akan lama Akhirnya Gak bisa mengikuti Pemberangatan Pak Rizky Terima kasih Atas ditempan Uang makan Sudah serima 100 ribu Limpul dua Tapi gini Pak ketua Ini kan 200 ribu Mana Ada gak Pertanyaan Tentang hewan Jadi ini Banyak penonton Dan tak Krabber Kok masalah Tanya Masalah hewan Pak ketua Dipukul lagi Pak ketua Kan Kepala binatang Tanya Tanya Masalah binatang Udah Apa Apa Kamu Saya Tanyakan Untuk Untuk Subscriber Dan menonton Masalah hewan Ada gak Tapi kamu harus Bisa jawab Tapi belum Yang terbaru Belum pernah Saya tanyakan Tapi harus Bisa jawab Kamu itu Berkali-kali Yang tertanya Masalah binatang Belum pernah Saya jawab Dari pak ketua Bule-bule Apa ketua Kenapa Ular itu gak dikasih kaki Kenapa Ular kok Tidak dikasih kaki Ya karena Memang sudah Kodratnya Dari asalnya Semula Seperti cacing Seperti cacing Juga gak dikasih kaki Memang dari Sananya Itu pak ketua Kok aneh-aneh Pak ketua itu Kamu itu Jawabannya Konyol Bentar Bentar dulu Kenapa Ular Tidak dikasih kaki Kok awasana Cacing Belut Itu kamu Jawabannya Konyol Mana pernah Kamu bisa jawab Dari pertanyaan pak ketua Apa pak ini Pak dibantu pak Kenapa Ular kok Tidak dikasih kaki Itu memang Dari Dari kebetulan Semula Ya apalagi Ini bukan Pakarnya Gak bisa Kamu Kepetulan Pak ketua Tidak bisa Kok Kamar Ais Memang Semula Memang Gak dikasih kaki Ya Kalau dikasih kaki Jadi lucu dong Kalau ular kok Dikasih kaki Ajaib Ya Iya Atau Ada Ular naga Itu ada Ketua tahu jawabannya Kamu tanya Belum pernah Pertanyaan jawab Ketua tahu jawabannya Tau ketua Ketua ngasih jawaban Ular naga Kurang tepat Apa ketua Kenapa ya Ular Kenapa Kenapa Ular dikasih Gak dikasih kaki Kok Ular naga Apa ketua jawabannya Dengarkan Bahwa sebaik Ya Kalau dikasih Kaki Menggigit Maksudnya gimana Dikigit Maksudnya gimana Eh Bahkan Kalau dikasih kaki kita Belum tahu lagi Lihat kebun binatang Kaki kamu dikasihkan Tengok tempat Kadang Ular Dukasih kaki Kamu Lihat kebun binatang Lihat kebun binatang Ada lagi Satu lagi Pak ketua Tanya Masa itu Lihat kebun Ini Iwan kamu harus Dadawab Oke Ya ya Matahari ada Ada berapa Matahari Matahari itu ada berapa Setiap bangun pagi Kamu tidak Matahari Setiap Cora Maksudnya Matahari terbenam Matahari ada Satu 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 lagi Belum Matahari ada Satu Matahari ada Berapa Satu Matahari ada Sini Jangan pergi Ikut Kompokan sini Sini Pak Ngomong Kalau pergi Matahari ada berapa Pak Satu Apa Pak Matahari ada Satu Ada dua Tiga Matahari ada Sini Ngomong Tidak pergi Sini Dengarkan jawaban Dari pak ketua Matahari ada Matahari itu ada Satu Satu Tetap satu ketua Kalau Salah Ulangi lagi Salah Ada berapa pak ketua Matahari mau Ada dua Matahari mau Matahari mau Matahari 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 mau dua oh iya hahaha kamu tanya matahari wajah belum pernah sampai keluar matahari 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 mau matahari cuma satu matahari mau dua wih lah udah lah pak ketua ini mau maghrib ini katanya udah mau denger suara azan maghrib ini dan bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like dan subscribe ya temen-temennya ini kalau sama Pak ketua itu karena apa ya banyak ketawanya karena lost all tapi kenyataan kalau ular di kaki-kaki gigit sekarang matahari mau kan matahari matanya pokoknya terima kasih dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati jaman horas horas